I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile and ting Hai assalamualaikum kembali lagi dengan rutinitas aku ya temen-temen untuk hari ini Mohon maaf banget aku telat lagi ya mengupload video di youtube aku Yaudah deh langsung aja di video Dan ini video sambungan yang kemarin itu ya temen-temen Masih edisi bulan Ramadan kemarin dan ini sudah lebaran Masya Allah tabarakallah Jadi kemarin itu aku sudah selesai dengan Pak Su membersihkan halaman terasnya Dan sudah rapi ya Anak-anak juga sudah pada nongkrong aja ya di teras depan Oke dan ini malamnya Masya Allah sudah selesai juga Uang tamu aku yang tadinya itu berantakan masih berantakan sih ini kalau menurut aku Oke deh langsung aja ini kami sekeluarga dengan umat terus kakak aku sama adik aku itu Adik aku itu ngajakin kami untuk buka bersama setelah satu mingguan puasa ya Jadi ini aku langsung pergi aja ke lokasinya ya di jalan Ayani Ini ali-ali ya kalau nggak salah itu pondok ali-ali dan Masya Allah tabarakallah ini pas gerimis gitu ya temen-temen Untungnya aja itu pakai mobil Dari rumah aku itu lumayan jauh ya sekitar setengah jam atau 30 menitan gitu Jadi kami masih dalam perjalanan menuju ke sana Dan ini aku paling awal ya teman-teman perginya Karena kakak aku sama adik itu di belakang kami Mereka ini ya kena macet banget kalau udah sore apalagi di bulan Ramadan itu Masya Allah macet banget di kota Pontianak ini Bagaimana nih teman-teman puasanya di bulan kemarin Apakah full atau bulong Kalau aku bulong 9 harian ya Karena aku kemarin itu PMSnya lama banget Oke dan ini kami sudah sampai di pondok ale-ale Ada beberapa menu yang sudah dipesan sama adik aku Ada kepiting kepitingnya itu adik aku Pesannya itu dua porsi Dan ada kerang maksudnya ale-ale Yang paling terkenal itu disini namanya juga pondok ale-ale ya Pasti ada juga dong ale-alenya Dan ini anak-anak sedang menunggu waktu azan ya Dan ini sudah pada duduk semuanya Dan ini kepitingnya itu besar banget Dan ini kami lagi menunggu adik aku sama Uma itu belum pada datang Jadi menunggu dia dulu Kita sambil duduk aja sambil ngobrol Kakak aku juga sudah datang ya sama abang ipar aku Tinggal menunggu Ucu adik aku sama Om Adit dan Uma Nah beginilah suasana di pondok ale-ale Pas buka puasa kemarin itu ya Dan ini Alhamdulillah Om Adit sudah datang sama Ucu dan Uma Nah ini Uma harus dipimpin ya Karena jalannya itu masih pincang-pincang gitu Karena Uma kan kena struk gitu ya Nah ini Uma, Om Adit sama Ucu Lagi ini ya Mau cari tempat duduknya Karena kita ramai ya disini Masya Allah dan Uma itu senang banget loh Kalau udah ini ya kita ngumpul Karena Uma juga udah Masya Allah udah lansia gitu ya teman-teman Jadi harus benar-benar di Ini ya di bopong gitu ya Di pegang gitu sama adik aku Uma ini tinggalnya itu sama adik aku Ucu Tinggal berdua di rumah karena papa juga udah gak ada Jadi tinggal berdua Aku biasanya seminggu dua kali ke rumah mama aku Kadang aku lihat-lihat mama terus Kadang aku kirimkan makanan untuk mama Dan ini kami masih di pondok ale-ale Ini masih ini ya Pesan makanan yang belum ada ya Karena Ucu ada nambah juga kemarin itu Dan ini si adik Dadadada Ini sudah buka belum ya Sepertinya belum Masih ini ya Masih mengantar ini Apa namanya Mengantar Makanan Dan ini namanya Teteh Nora Masya Allah dia itu Dekat gitu sama aku ya Teman-teman ini Anak aku ini dia hanya diam aja Lihatin Teteh Ola Masya Allah Dan Alhamdulillah tadi itu pas makan Aku gak nge-repost gitu ya Gak nge-vlog videonya Pas kita lagi makan Karena riuh banget teman-teman Dan ini kami Sudah mau jalan Pulang ya Tapi aku gak pulang sih Ini aku mau mampir Ke ini ya ke Mega Mall Karena dekat juga Dari pondok ali-ali itu ya Di Mega Mall jaraknya Dan ini Aku Lagi melihat-lihat si papi itu Lagi nemanin anak-anak Bermain di atas Di lantai 3 di Amazon Oke teman-teman Dan ini lanjut lagi Videonya Ini aku sudah di rumah Ini besok harinya Dan aku Kedapatan paket Ini aku Pesan dispenser Odol dan sikat gigi Untuk di kamar mandi Nah ini dia Ada 4 lubang Ada 4 lubang Untuk menyimpan pasta gigi Dan ada 1 lubang Untuk menyimpan Ini ya Odol Jadi tinggal Ditekan aja Pakai sikat giginya Dan ini aku Mau Pasang dulu Di area sini aja Aku Kebingungan juga Mau letaknya Dimana Gitu kan Jadi yaudah deh Disini aja Dan botol-botol Sabunnya itu Sudah aku Simpen Di tempat Persabunan Nah ini Awalnya itu kan Aku pakai Gelas Ya Pakai gelas Biasa Gelas plastik Tapi Sekarang Sudah ada Dispenser Sikat gigi Dan odol Jadi yaudah Aku simpen aja Disini Dan ini Tinggal diputer-puter Aja Tadinya itu Aku Nggak bisa Masangnya Jadi Aku Minta tolong Sama pak suami Aja lah Nanti Untuk memasang Pasta giginya Gitu Teman-teman Dan ini aku Lagi nunduk Kok nggak Bisa keluar Aku bilang gitu ya Yaudah deh Nanti biar pak suami Aja yang Pasangin Dan ini Tinggal Dimasukin aja Kedalam Tempat Sikat giginya Oke Sampai disini dulu ya Vlognya aku Terima kasih Kalian sudah Mengklik video ini Dan selalu support Youtube aku Channel aku Dan terima kasih ya Teman-teman Buat kalian Dan thank you For watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!